Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi dengan Mama Lika punya nasi sisa jangan dibuang ya yuk kita bikin camilan ini ini rasanya gurih, renyah ada kenyalnya namun bagian dalamnya lembut sekali ya nah ini cocok sekali untuk dijadikan camilan teman-teman di rumah ya dan bisa juga dijadikan untuk frozen food bagaimana cara membuatnya yuk simak videonya sama-sama ya pertama-tama disini saya sediakan nasi sisa kurang lebih 500 gram ya selanjutnya kita akan menghaluskan nasinya bisa menggunakan blender atau menggunakan chopper ya teman-teman tapi jika teman-teman tidak ada teman-teman bisa menumbuknya juga ya kita tambahkan dengan bawang putih sebanyak 5 siung kita potong-potong terlebih dahulu teman-teman disini bisa juga bawang putihnya diulok terlebih dahulu baru dicampur disini saya langsung saja ya teman-teman kemudian kita tambahkan dengan penyedap rasa ini opsional ya jika teman-teman ingin menggunakan garam silahkan disini saya menggunakan penyedap rasa saja satu sachet kemudian kita tambahkan dengan merica bubuk sebanyak setengah bungkus kemudian disini saya tambahkan dengan air kurang lebih 500 ml selanjutnya kita akan menghaluskan nasinya untuk tingkat kehalusannya disesuaikan dengan selera teman-teman ya disini saya tidak terlalu halus banget jadi masih ada tekstur nasinya jika teman-teman ingin lebih halus sampai halus banget itu silahkan ya nah selanjutnya nanti nasi ini saya akan pindah ke wajan ya nanti untuk dimasak dicampur dengan tepung tapioca ya selanjutnya kita pindahkan nasi ke dalam wajan tambahkan tambahkan irisan daun bawang disini saya menggunakan satu batang atau nanti disesuaikan dengan selera teman-teman ya selanjutnya tambahkan tepung tapioca kurang lebih 200 sampai 250 gram tambahkan sedikit air disini untuk ngocokin sisa nasi ya dan karena adonan saya agak sedikit mengental kemudian tambahkan garam jika memang kurang berasa asin kita masak hingga mengental setelah mengental kemudian kita matikan kompor dan sisihkan di wadah lain kita siapkan tepung tapioca kemudian adonan nasi tadi kita tuang sebagian ke dalam tepung disini tangan saya sudah dicuci bersih kemudian kita lumuri adonan dengan tepung tapioca kita cukup ditekan-tekan saja tidak perlu diuleni hingga kalis ya teman-teman jadi cukup ditekan dibaluri dengan tepung tapioca jika sudah cukup terbaluri dengan tepung tapioca selanjutnya kita bisa ambil sedikit adonan kemudian kita pipihkan untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya nah disini saya ada percobaan saya ambil sedikit adonan kemudian saya ulenin sedikit kuat gitu ya agak dibejek sedikit dan tetapi ternyata hasilnya itu sama aja ya teman-teman tetap bisa mengembang dan tetap renyah tidak keras sama sekali ya kita lanjutkan hingga semua adonannya habis dan ini hasilnya ini baru sebagian saja ya teman-teman jadi masih ada sebagian adonan yang belum saya kerjakan selanjutnya kita bisa goreng cirengnya siapkan minyak hangat jadi saya menggoreng dalam kondisi minyak masih hangat ya teman-teman jadi tidak panas kita masukkan cirengnya ke dalam minyak kemudian kita goreng jika teman-teman ingin menjadikan cireng ini untuk disimpan di freezer atau jadi frozen food teman-teman bisa goreng setengah matang saja ya jangan lupa untuk membalik cirengnya supaya matangin merata nah jika untuk frozen food atau untuk disimpan di freezer cukup setengah matang saja kemudian kita angkat nah setelah dingin teman-teman bisa simpan di freezer ya tetapi jika teman-teman ingin langsung dikonsumsi kita goreng hingga matang ya nah ini untuk disimpan di freezer selanjutnya saya akan menggoreng untuk saya konsumsi sendiri caranya sama seperti yang pertama kita goreng di minyak hangat menggunakan api sedang saja ya teman-teman tidak perlu menggunakan api besar kita goreng hingga matang jika sudah matang kemudian kita angkat selanjutnya kita tiriskan dan siap dihidangkan nah teman-teman ini hasilnya cireng nasi sisa dan ini lumayan untuk camilan kita di rumah ya untuk iseng-iseng kita bisa buat ini supaya nasinya tidak mubadir nah kita coba ya kita tes ini permukanya renyah sekali teman-teman bisa dengar suaranya nah kita coba ya bagaimana teksturnya masih panas ya teman-teman jadi saya ngupasnya belahnya itu harus sedikit pelan-pelan karena panas aduh saya sudah ngiler bismillahirrahmanirrahim jadi ini luarnya itu renyah teman-teman dan bagian dalamnya itu ada kenyel-kenyelnya ada tapi lembut gitu tidak tidak alot gitu teman-teman ini pokoknya menurut saya itu recommended untuk camilan di rumah memanfaatkan nasi yang ada teman-teman dan demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat mencoba di rumah ya semoga berhasil terima kasih selamat bertemu kembali di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati